Beraksi di 17 TKP di wilayah Kota Padang, seorang residivis Jambret yang dikenal Raja Jambret dari Kustim Kelewangan Satres Kempura Resta Padang di tempat persembunyianya. Pelaku terpaksa dihadiahi timah panas karena berusaha menghargikan diri saat dilakukan proses pengembangan. Dari rekaman CCTV, pelaku tampak melancarkan aksinya. Menjambret tas seorang ibu rumah tangga sama berada di depan rumahnya di daerah Koto Tangah, Kota Padang. Tas berisi uang 2 juta rupiah, handphone dan cincin emas raib di bawah kabur pelaku. Berdasarkan dari rekaman CCTV tersebut, polisi berhasil mengidentifikasi pelaku dan melakukan penangkapan di tempat persembunyianya di daerah Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Pelaku yang bernama Hen Pirang ini berhasil diamankan petugas tanpa perlawanan. Pelaku pun tak dapat mengelak setelah petugas menemukan pakaian yang digunakan saat beraksi, serta sejumlah barang bukti tas dan perhiasan korban yang ia jambret. Pelaku terpaksa dihadiahi timah panas karena berusaha kabur saat lakukan proses pengembangan. Kepada polisi, tersangka mengaku telah beraksi di 17 TKP di wilayah hukum Kota Padang dan sudah 5 kali keluar masuk penjara atas kasus yang sama. Alhamdulillah hari ini kita telah berhasil mengamankan pelaku jambret pencurian dengan kekerasan yang terjadi 2 hari yang lalu. Jadi sempat viral di media sosial, kami dari jajan trim Kelewang setelah kita lidik, kita cari informasi, kita kumpulkan bucket semuanya dan alhamdulillah kita berhasil mengamankan pelaku jambret, raja-rajanya jambret. Yang mana yang bersangkutan sudah 4-5 kali keluar dari lapas, keluar masuk lapas. Jadi tidak ada berubah-berubahnya, tidak ada tobatnya. Dan tadi kita berhasil mengamankan kembali dan pada saat penangkapan, pada saat rekonstruksi ulang di lapangan, si pelaku mencoba untuk melarikan diri dan kita dari jambret kelewang tidak main-main. Langsung kita beri tindakan tegas dan terukur. Jadi untuk pelaku sekarang kita rapatkan dulu ke Mako Poresa Padang. Atas perbuatannya, tersangka dijerah pasal 363 ke OHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Sampai jumpa di video selanjutnya.